Halo guys kembali lagi bersama Yusuf Hermanto disini dan kali ini saya mau memberikan tips ya buat teman-teman semuanya Itu kenapa sih banyak gitaris pemula itu yang mungkin terlalu sulit untuk melakukan manuver-manuver chord yang macem-macem ya yang aneh-aneh Atau banyak keluhan, duh suara gitarku kok gak enak ya, aduh aku kok udah niruin chordnya yang diberikan Udah yang apa yang sudah ditutorialkan, sudah dikasih Tapi kok suaranya gak sama, kok gak enak, kenapa sih? Nah ini banyak sekali orang-orang itu yang hanya terlalu fokus kepada tangan kiri saja Ya jadi ketika tutorial ada chord segala macem lah ada yang macem-macem ditiru nih, udah bener Tapi tangan kanannya dia tidak perhatikan Kebanyakan orang itu tidak pernah menggunakan 1, 2, 3, 4 jari Mungkin ya kalau 5, kalau ini memang jangan dipakai ya 4 jari ini seharusnya berfungsi dengan baik Tapi kebanyakan orang hanya cuma 2, jadi mainnya cuma gini doang Nah ini, itu menurutku ya, itu fatal banget Karena ketika mau main chord yang manis lah, kayak A Nah kan susah banget Mau, nah mau drang gitu, gimana coba? Mau kayak gini Nah itu kan harus empat-empat jari-nya ini kan harus main Kalau 2 Nah satu-satu Nah satu-satu Kayak gini, atau lagi main lagu Nah, kayak gitu sama Nah kan lebih penuh kalau jari keempat jari ini digunakan dengan sebaik-baiknya Ya, jadi itulah kenapa aku bilang ini kesalahan yang cukup fatal ya buat para gitaris pemula Kalau tangan kanan tidak pernah dilatih, ini jarinya Ya, sayang sekali gitu loh Alangkah lebih baiknya tangan kanan juga dilatih Gimana caranya melatih? Yaitu latihan arpegio saja Ya, jadi kalau di teknik klasik itu ada yang namanya P-I-M-A itu jadi P-I-M-A-M-I P-I-M-A-M-I Ya, teman-teman bisa lakukan dengan metronom Download aplikasi Download aplikasi di handphone Terus cari metronom Terus mainkan pakai metronom Nah, seperti itu boleh Atau mau pakai chord juga boleh Kalau langsung pakai chord Ya, seperti itu bisa Atau temponya mau diganti Ya, jadi gimana caranya ini benar-benar dilatih setiap hari ya Supaya lancar Jadi kalau misalnya teman-teman yang lagi nonton TV Lagi nonton TV Terus kalau sambil main gitar kan terlalu berisik ya Nanti yang sebelahnya yang lagi anggota keluarganya yang lagi nonton TV Ngapain sih berisik banget Nah, caranya ambil baju atau ambil kain Kirinya ditutup kain Contoh ya Ini aku ada baju nih Nggak kepakai Pokoknya nggak kepakai nih Maksudnya langgur Nah, tak gupetin di sini Ini kan jadi kemyut nih Nah, ini sudah cukup kemyut Latihan aja gini Nah, latihan seperti itu Gitu terus sampai lancar Sesering mungkin latihan seperti itu Supaya Nggak ada lagi kesalahan-kesalahan Cuma main gitar itu cuma dua jari doang Tangan kanannya ya Apalagi cuma satu jari Paling mentok tuh Yang udah lumayan itu biasanya cuma pake tiga jari Ya, walaupun jarinya nutup kayak gini semua Tapi yang dia mainkan itu cuma tiga Maksimal Bahkan ya cuma dua Ya, itu aduh Jangan deh kalau gitu Ya, sayang sekali Tuhan memberikan jari Ada lima Kenapa tidak digunakan gitu Ya, jadi gunakanlah talenta teman-teman semua Gunakan bakat teman-teman semua Dan dilatih Kalau seneng pake kuku Ada kukunya disini Dirawat baik-baik Boleh ya Jangan sampe kotor Ya, dipanjangin Lumayan lah Bisa Ya, itu bisa lebih clean lagi Saat ngejreng gitar Atau menti gitar Tapi ada juga yang Nggak suka pake kuku Ya, itu senangan sih Kalau itu pilihan Tapi kalau bermain gitar pake tangan kanan Empat jari ini Itu kalau aku Kalau buat aku sih ya Itu wajib guys Kecuali kalau kita lagi main gitar elektrik Kita pake pick Kita pake pick ya Itu metodenya lain lagi ya Ya, kalau main pake gitar elektrik Itu metodenya lain lagi Oke, kira-kira seperti itu teman-teman Jangan lupa Jangan terlalu fokus di tangan kiri saja Tapi tangan kanan juga Ikut dilatih Ya Oke, selamat latihan Bye-bye